2 orang pemuda yang diamankan warga di Kampung Pemoyanan, Kelurhan Pemoyanan, Kecamatan Cianjur, Cianjur, Jawa Barat. 2 orang pemuda ini tertangkap basa oleh warga sekitar saat sedang bertransaksi narkoba jenis tembaka warilah dengan cara ditempel oleh penjualnya. Awalnya warga mencurigai gerak-gerik 2 pemuda yang sedang mengorek-ngorek plastik di sebuah gang. Warga pun menanyakan tujuan 2 pemuda tersebut. Namun jawaban keduanya mencurigakan hingga warga membawa mereka untuk dimintai keterangan. Dari tangan 2 pemuda ini, warga mendapatkan 1 paket kecil narkoba jenis tembakau gorila. Warga pun langsung menghubungi pihak kepolisian untuk nantinya diproses lebih lanjut. Menurut warga sekitar, kejadian tersebut sudah sering sekali terjadi. Sebelumnya, warga mendapati bekas obat-obatan dan plastik yang diduga adalah narkoba. Barangnya belum dibawa, tadi lari ke sini ngacur yang tapanya dibawa. Terus sudah masuk ke sini, terus saya cek lagi ke sana, ternyata ada barang bukti. Barang buktinya di sana. Suat-suat kayak bungkusan warna putih. Iya, itu bungkusan. Terus di tasnya ada suntikan, terus ada buat alat suntik juga. Alat ikat ya, mas? Iya, alat ikat buat nyuntik. Kalau dari nyuntik, mereka dari warga manusia? Dari menagrak. Menagrak ya, ya. Kemudian pada saat diamankan, terdapat 1 klip paket kecil sintetis, tembakau sintetis jenis tembakau gorila. Dengan berat sekitar 0,79 gram. Kemudian tindak lanjut ke depannya, kita akan melakukan pengembangan menghadap pelaku atau bandar tersebut.